Sepertinya hampir semua orang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, tapi kemudian timbul pertanyaan, apa sih kehidupan yang bahagia itu? Bagaimana cara mencapainya? Apakah kekayaan seperti yang banyak orang-orang hari ini kejar itu dapat membawa pada kebahagiaan? Di ngomongin buku kali ini, kita akan mencoba menjawab hal itu berdasarkan pada pemikiran salah satu filsuf setua bernama Seneca. Tapi sebelum kita lanjut, intro dulu. Oke, di ngomongin buku kali ini ada bukunya Seneca yang merupakan salah satu filsuf setua. Judul bukunya Seni Hidup Bahagia, diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Seneca. Seperti judulnya, buku ini membahas tentang kebahagiaan, terutama kebahagiaan dari perspektifnya Seneca dan filsafat setua. Dari konten yang ada di dalamnya, buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama berjudul Hidup Bahagia, bagian kedua berjudul Singkatnya Hidup. Meskipun judulnya berbeda, tapi kedua pembahasan yang ada di dalamnya cukup berkaitan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, Hidup Bahagia. Di bagian ini, Seneca meremuskan tentang seperti apa kehidupan yang bahagia. Bagi Seneca, kebahagiaan sejati itu bersumber dari kebajikan. Jadi sumber utamanya bukan dari kenikmatan atau kesenangan duniawi dan indrawi. Juga bukan dari kekayaan materi. Nah kebajikan ini meliputi kekuatan pikiran yang gigih, kebijaksanaan, keluhuran budi, pertimbangan yang sehat, kebebasan, harmoni, dan keindahan. Seluruh hal inilah yang dapat memberikan kebahagiaan sejati pada kita. Jadi kebahagiaan sejati itu tidak datang dari kesenangan duniawi dan kekayaan materi. Kenapa? Karena bagi Seneca, kebajikan itu sifatnya lebih luhur, agung, dan abadi. Dan yang juga penting, kebajikan itu tidak pernah membuat orang yang memilikinya khawatir dan menyesal. Malah sebaliknya, kebajikan akan membawa seseorang pada kedamaian dan ketenangan. Misal, kita berbuat baik pada orang, itu rasa bahagiannya pasti akan lebih bertahan lama. Apalagi kalau kebaikan itu sudah mendarah daging pada kita atau sudah menjadi perangai kita. Dan selain itu, tidak akan ada orang yang menyesal dengan kebaikan yang dia lakukan. Nah beda dengan kesenangan indrawi. Ia begitu rendah, kata Seneca, lemah, cepat berlalu, dan seringkali membawa seseorang pada penyesalan dan kekhawatiran. Contoh sederhana misalnya, belanja sesuatu untuk kesenangan indrawi gitu ya, itu rasa senangnya pasti begitu cepat sirna. Dan yang tak kalah penting, kita juga kerap menyesal dengan perbuatan kita tersebut. Nah ini perbandingan antara rasa bahagia yang muncul dari kebajikan dan rasa senang yang muncul dari kesenangan indrawi dan kekayaan materi. Dan kebahagiaan sejati lahir dari kebajikan, bukan dari kesenangan indrawi dan kekayaan materi. Kata Seneca di halaman 14, kebajikan adalah suatu kualitas yang luhur. Agung, rajawi, tak tertaklukan, tak kenal lelah. Sementara kesenangan itu rendah, membudak, lemah, dapat binasa, sarang dan rumahnya adalah tempat pelacuran dan kedai. Seneca juga mengatakan di halaman yang sama, kebaikan tertinggi itu baka, kekal. Ia tak mengenal akhir dan tidak mengerutu ataupun menyesal. Sementara kesenangan, mati persis pada saat ia paling mempesona kita. Ia tidak punya cakupan yang luas dan karena itu ia segera menjemukan dan melelahkan kita. Ia layu segera sesudah dorongan kuatnya yang pertama sudah berlalu. Meski yang dikejar adalah kebajikan, bukan kekayaan, Seneca menekankan bahwa bukan berarti kita tidak boleh kaya. Bukan berarti kita harus menjauhi kekayaan dan hidup dalam kemiskinan. Untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yang bersumber dari kebajikan, kita tetap bisa memiliki kekayaan. Hanya saja, bagi orang yang bijak, kata Seneca, kekayaan adalah budak. Artinya, dirinya lah yang menjadi tuan atas kekayaan tersebut. Dia yang mengendalikan kekayaannya, bukan kekayaannya yang mengendalikan dirinya. Selain itu, agar kita bisa tetap bijak dan bahagia, kita harus menempatkan kekayaan sesuai pada tempatnya. Lagi-lagi, orang bijak, kata Seneca, akan menempatkan kekayaan sebatas hanya di dalam rumahnya, tidak di dalam hati dan ruhnya. Artinya apa? Artinya, kekayaan itu bagi orang bijak jangan sampai mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Dia tidak ingin terbebani dengannya. Dia tidak ingin kekayaan tersebut membuat dirinya cemas, sehingga mau ada atau tidak kekayaan tersebut, hal itu tidak membuatnya terbebani. Ada ya biasa saja, tidak ada ya biasa saja. Berbeda dengan orang yang orientasinya hanya pada kesenangan materi semata. Kekayaan materi adalah tuan untuk dirinya. Apapun akan ia lakukan untuk mendapatkan kekayaan. Dan pada saat dapat, ia akan menyimpan kekayaan itu di dalam hatinya. Sehingga pada saat kekayaan itu ia dapatkan, pikiran dan hatinya gembira luar biasa. Tapi saat kekayaan itu berkurang atau bahkan hilang, dia menjadi susah dan ngelisah. Intinya, bagi Seneca, kebajikan tidak menghalangi kita untuk memiliki kekayaan, malah ada sisi baiknya kalau kebajikan kita ditopang dengan kekayaan. Dengan begitu, kata Seneca, kita bisa melipat gandakan kebaikan kita. Tapi ingat, jangan sampai kekayaan itu diletakkan di dalam hati dan menjadi tuan sehingga ia yang malah mengendalikan pikiran, perasaan dan perilaku kita ke hal-hal yang buruk. Akhirnya, apa yang kebajikan berikan kepada kita? Kata Seneca, kebajikan akan memberikan kita hal yang sangat besar. Yang mengangkat kita ke tingkat para dewa. Kita tidak akan terkekang dan tidak akan kekurangan. Kita akan bebas, aman, dan tidak terluka. Seneca di halaman 31. Oke, lanjut ke bagian yang kedua dari buku ini. Bagian dengan judul, Singkatnya Hidup. Di bagian kedua ini, Seneca membahas tentang fenomena banyaknya orang yang menyesal atas hidup yang mereka jalani. Juga tentang banyaknya orang yang merasa bahwa hidupnya kok terasa begitu singkat ya. Kenapa banyak orang atau mungkin kita bahkan ya bisa merasakan hal yang demikian, kata Seneca, itu karena kita menyianyiakannya. Lebih jelasnya, ia mengatakan bukan masa hidup kita yang singkat, tetapi kitalah yang banyak membuang-buangnya. Kehidupan kita cukup panjang dan jumlah waktu yang cukup banyak telah diberikan kepada kita untuk mencapai prestasi-prestasi tertinggi seandainya kita memanfaatkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika masa hidup kita sia-siakan dalam kemewahan dan dihabiskan untuk kegiatan yang tidak baik, akhirnya oleh pembatas akhir kematian, kita dipaksa untuk menginsapi bahwa kehidupan telah berlalu sebelum kita menyadarinya. Jadi, kita tidak diberi masa hidup yang singkat, tapi kitalah yang menghambur-hamburkannya. Sebagaimana ketika kekayaan yang berlimpah dan sangat mewah jatuh ke tangan seorang pemilik yang boros yang akan menghambur-hamburkannya dalam waktu singkat. Tetapi ketika kekayaan sekecil apapun, jika dipercayakan kepada seorang penjaga yang baik akan bertambah seiring dengan penggunaannya. Demikian pula dengan masa hidup kita. Ia akan terentang sangat luas jika kita memanfaatkannya dengan tepat. Jadi, waktu terasa singkat karena kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Alhasil, ia terbuang sia-sia. Dalam buku ini, Seneca mencontohkan beberapa jenis orang yang menyanyiakan hidupnya. Pertama adalah mereka yang menghabiskan kehidupannya untuk hal-hal yang buruk. Kata Seneca di halaman 70, yang kuanggap sebagai kasus terburuk adalah mereka yang menghabiskan seluruh waktunya untuk mabuk-mabukan dan nafsu birahi. Karena inilah keasyikan yang terburuk dari semuanya. Berikutnya, orang-orang yang menurut Seneca hidupnya sia-sia adalah mereka yang begitu sibuk dan diperbudak dengan urusan publik dan pekerjaan. Sehingga lupa dengan diri sendiri. Kata Seneca di halaman 101, Memang keadaan semua orang yang sibuk menyedihkan. Tetapi yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang bekerja keras bukan untuk urusan dirinya sendiri. Yang jadwal tidurnya diatur oleh orang lain yang berjalan harus mengikuti kecepatan orang lain dan mematuhi perintah orang lain untuk hal yang paling bebas dari semuanya, yaitu mencintai dan membenci. Jika orang-orang seperti itu ingin tahu seberapa singkat hidup mereka, biarkan mereka merenungkan betapa kecilnya bagian yang mereka miliki sendiri di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, disini Seneca mengingatkan untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kata Seneca di halaman 98, Luangkan juga lah waktumu untuk dirimu sendiri. Eits, tapi tunggu dulu gitu ya. Meluangkan waktu untuk diri sendiri ini bukan berarti menyuruh kita untuk tenggelam dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Karena seperti di bagian pertama tadi, kesenangan duniawi tidak membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Jadi, yang dimaksudkan oleh Seneca dengan luangkan waktu untuk dirimu sendiri, ialah mengasah kebajikan yang ada pada diri kita. Mengasah akal budi kita, mengasah kebijaksanaan kita, mengasah hal-hal baik yang ada di dalam diri kita. Untuk itu, Seneca menyarankan kita untuk mempelajari filsafat-filsafat kehidupan dari para filsuf di zaman sebelumnya. Kata Seneca, Dari semua orang yang bersantai hanyalah mereka yang memberi waktu untuk filsafat. Hanya mereka yang benar-benar hidup. Karena mereka tidak hanya mengawasi dengan baik masa hidup mereka sendiri, tetapi juga menggabungkan setiap zaman ke zaman mereka. Karena alam mengizinkan kita untuk menjalin persahabatan dengan setiap zaman, mengapa kita tidak beralih dari rentang waktu yang remeh dan cepat berlalu ini, dan menyerahkan diri kita dengan sepenuh jiwa ke masa lalu, yang tidak terbatas dan abadi, yang dapat kita bagi dengan orang-orang yang lebih baik dari kita. Kata Seneca, Para filsuf itu, Tidak ada satupun dari mereka ini akan memaksa kita untuk mati, tetapi mereka semua akan mengajari kita cara untuk mati. Percakapan dengan mereka tidak akan ada yang membahayakan. Persahabatan dengan mereka tidak mencelakakan kehidupan kita. Layanan dari mereka tidak akan mahal. Kebahagiaan, Umur panjang yang bagus menanti orang yang menjadikan dirinya sebagai klien dari orang-orang ini. Dia akan memiliki sahabat yang setiap hari dapat dimintai nasihat untuk masalah-masalah paling besar dan paling sepele tentang dirinya sendiri. Dari mereka juga dapat didengar kebenaran tanpa cacimaki dan pujian yang tidak menjilat, yang akan memberikan satu pola untuk diteladani. Alhasil, belajar dengan para filsuf tentang kehidupan ini, kata Seneca di halaman 101, kita akan menemukan banyak hal yang layak untuk dipelajari. Cinta dan praktik kebajikan, pelupaan pada nafsu-nafsu, pengetahuan tentang bagaimana seharusnya hidup dan mati, dan kehidupan yang penuh ketentraman. Demikianlah pandangan Seneca tentang kebahagiaan. Intinya, kebahagiaan sejati bersumber dari kebajikan, dan kebajikan bersumber dari orang-orang yang bijaksana. Belajarlah dari mereka tentang kehidupan, agar kehidupan ini tidak terasa sia-sia. Bagaimana menurut Anda dengan pandangan Seneca tersebut? Silahkan komen di bawah. Silahkan menurut Anda dengan korban. Bagaimana menurut Anda denganры, tepukakan dengan penuh kebahagiaan. Silahkan menurut Anda dengan penuh kebahagiaan.